Sampai jumpa di video selanjutnya 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 soal JKP, karena letak poinnya kan salah satunya adalah JKP itu. Oke, silahkan Mbak Iqbal. Baik, terima kasih. Sikap KSPI dan KSPSI Andigani, dua konfederasi besar yang anggotanya jutaan, setelah konsisten, tentang JKP kita pasti tolak. Karena kita menolak Omnibus Law. Jadi kalau ada serikat yang menerima JKP seperti penjelasan Mbak Dita, tentu saya cross-check. Harusnya diundang di cross-check. Karena apa? Kalau dia menolak Omnibus Law, berarti dia menolak JKP. Tidak mungkin menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja menerima JKP. Itu alasan yang pertama tentang JKP dulu, supaya kita lebih bisa membaca dengan komprehensif sikap kawan-kawan serikat pekerja. Saya akan cross-check ke Mbak Eli dan Mbak Arief Minardi apa yang disampaikan Mbak Dita tadi. Karena yang saya tahu, Mbak Eli, Mas Arief ini adalah kelompok serikat pekerja yang bersama mayoritas serikat pekerja mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang Omnibus Law. Intinya kan menolak. Kalau menolak, tidak mungkin menerima JKP. Karena JKP itu produk Omnibus Law begitu ya? Iya, karena JKP itu produknya Omnibus Law untuk orang Cipta Kerja. Dan Hakim Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional, bersyarat. Sampai di penuhinya syarat, maka Undang-Undang Cipta Kerja adalah inkonstitusional. Dan yang kedua, cacat formil. Bahkan di diktum nomor tujuhnya, MK mengatakan bahwa yang keputusan bersifat strategis dan berdampak luas harus ditunda. Dan tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mengeluarkan keputusan-keputusan baru sampai syarat itu dipenuhi. Dan itu bisa dibuktikan oleh pemerintah, Pak Presiden, kemudian mementahkan menteri-menterinya berdiskusi dengan DPR, masuklah di prolektas. Sikap serikat buruh tetap menolak. Aksi-aksi di DPR... Bang Said sampai di situ, saya bertanya dulu Bang Said. Artinya kalau dengan landasan yang prosesnya di MK itu inkonstitusional bersyarat tadi, sampai dipenuhi syarat-syarat tadi kan, nah maka produk-produk di situ kan tidak bisa dilakukan, termasuk JKP. Artinya sudut pandangnya sekarang itu berarti belum ada JKP. Begitu Bang Said? Betul sekali. Sama, betul sekali. Yang kedua, hal lain yang kami cakap tentang JKP adalah sesuatu. Jadi dengan demikian, kalau ada tiba-tiba anggaran yang diberikan, disiapkan oleh pemerintah, kita akan pertanyakan nanti, anggarannya dari mana? Oh APBN. Kalau APBN, kita akan lihat diputuskannya oleh DPR dengan pemerintah, ini mata anggaran APBN itu sebelum keputusan MK atau sesudah keputusan MK. Kalau dia, maaf, kalau dia setelah keputusan MK, itu oleh MK kan dilarang keras. Tak boleh. Kan APBN itu bagian dari sebuah undang-undang turunan yang akan berkaitan dengan JKP, JKP terkait dengan Islam. Sekali lagi kita bisa berdebat tentang ini. Maka kami akan mempersiapkan langkah-langkah hukum itu. Alasannya adalah, kenapa menolak JKP secara substansial? Yang pertama, rekomposisi. Tidak dikenal di dalam jaminan sosial. Saya kebutuhan Ayla Governy Bokdi, pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa berkantung di Jenderal. Tidak pernah saya datang, atau sejauh yang saya tahu, tidak pernah di seluruh dunia ada rekomposisi iuran. Maksudnya begini, saya bayar iuran untuk jaminan kecerahan kerja dan kematian, ya saat saya mati dan saya kecerahan kerja, ada uangnya. Maka saya bayar iuran. Kita semua kan itu akadnya. Tapi tiba-tiba, tanda petik ya, tanda petik, dirampas secara konstitusional. Tonnya negara, dirampas kalau bahasa kami. Apa itu maksudnya dirampas? Direkomposisi iuran JHT sebagian, iuran JKK sebagian, digunakan membayar orang yang ter-PHK. Dan kita nggak tahu, seperti pesangon, JKP seperti pesangon. Kok uang kita dipakai untuk orang lain? Nggak bisa. Akad saya itu jaminan disalahkan kerja dan jaminan kematian. Kok tiba-tiba dibayar, tanda petik, seperti pesangon, model JKP itu. Kan nggak fair. JKP itu tidak menjawab persoalan yang dibutuhkan JHT. Nanti akan dijawab ini, penjelasannya langsung komprehensif mungkin, Mbak. Tapi saya kasih kesempatan Bang Timbul dulu untuk memberikan perspektifnya, Bang Timbul, tentang Permenaker 2 tahun 2022 ini soal pencairan JHT di usia 56 tahun. Dan kemudian pembahasannya tentang JKP tadi. Bang Timbul, silakan. Terima kasih. Jadi arsitek jaminan sosial Undang-Undang 40 itu, Prof. Hasbullah, Al-Fartum Sulastomo, dan sebagainya itu memang mendesain pekerja kita ini akan dapat dua program pada saat dia pensiun. Yaitu JHT dan jaminan pensiun. Jaminan pensiun sifatnya manfaat pasti yang bulanan. Jaminan hari tua sifatnya langsung iuran pasti. Yang dikati sekaligus. Bagaimana? Kalau jaminan pensiun, bagaimana dapur? Tiap hari kan gitu ya. Jaminan hari tua, itu bagaimana untuk miras swasta, bagaimana untuk jalan-jalan, itu suka-sukanya buru, karena itu uang buru. Betul. Jadi memang itu bagian yang disetting oleh para penggagas Undang-Undang 40 untuk mengambil pada saat PHK. Karena di pasal 35 dan 37 tidak membuka ruang satu pun mengambil pada saat PHK. Paling hanya di buka di pasal 37 ruang kepesertaan tertentu yaitu 10 tahun bisa bersebagian. Jadi belum PHK, walaupun sudah minimal 10 tahun, bisa ngambil 30% untuk rumahan, 10% untuk keperluan lain atau keperluan lain. Jadi ini yang disetting sehingga maksimal 70% masih tertanam dan masih menjadi haknya, tabungannya si pekerja. Nah, melihat format yang seperti ini, menurut saya itu bagus. Permanak kedua itu sudah sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 2004, pasal 37. Tidak ada yang salah. Permanak kedua ini ya? Permanak kedua ini justru memperbaiki. Yang tadinya salah, itu menjadi benar. Yang salah yang seperti apa Bang Timbul? Yang tadinya salah itu yang seperti apa? Yang tadinya salah dipermenakan 19 tahun 2015, ambil PHK langsung. PHK ambil langsung, PHK ambil langsung. Ini yang menyebabkan pekerja itu tidak punya tabungan. Kalau dalam datanya BPJ Senak Kerja yang saya baca, 70% itu rata-rata antara 3-4 juta ngambilnya. Masa pekerja juga masih belum besar. Nah, ini yang kita dorong supaya pekerja juga memiliki margin provinsi untuk saving. Jadi semangat untuk saving. Jangan untuk MPS. Untuk konsumsi saja. Bagaimana juga hidupnya akan terus berjalan dan bersama keluarga. Nah, memang tentunya semangat yang dibangun di Permanak Kedua ini kalau menurut saya sangat baik dan kita harus bisa pastikan jangan sampai seperti Susenas tahun 2020 ini, BPS kan bilang, masyarakat paling dominan yang mengalami kemiskinan itu di sektor, di kelompok lansia. Itu faktanya. Jadi usia kita ini banyak yang miskin. Nah, ini yang kita harus dorong. Bagaimana lansia-lansia bisa juga memiliki daya beli. Kalau mereka punya daya beli, apalagi sekarang kan aging population kita semakin banyak ya. Dengan adanya usia harapan hidup semakin besar. Adanya kesehatan, teknologi kesehatan. Artinya orang-orang tua ini akan semakin banyak. Nah, kita berharap orang-orang tua kita ini punya daya beli. Kalau mereka punya daya beli, produk jasa dan barang dan jasa akan diproduksi. Akan akhirnya produsen memproduksi lagi. Akhirnya pekerja-pekerja akan direkrut lagi. Jadi dengan daya konsumsi para lansia kita, ini akan mendorong pembukaan lapangan kerja. Itu dari sisi ekonominya. Nah, kemudian memang tentunya semangat yang dibangun dalam JHT ini, kalau menurut saya sebagai evaluasi tidak dikomunikasikan sebagai hal yang sangat baik sehingga banyak menolak. Seharusnya... Kalau tanya hanya soal pengkomunikasikan, pensosialisasiannya ya. JKP itu resmi berlaku sejak Februari 2021. Dia sudah membayar iuran dan ada APBN menstore rekomposisi ada dan sebagainya. Kalau ditanya, apakah rekomposisi itu dosa? Enggak. Betul di pasal 53 undang-undang BPJS dilarang subsidi silang. Tetapi ketika undang-undang cipta kerja membolehkan sebagai leg spesialis itu boleh. Kecuali yang melakukan itu adalah PP atau perpres. Enggak boleh. Jadi kalau dari undang-undang ke undang-undang boleh. Nah, ini yang menurut saya harus dipahami secara teori hukum bahwa apa yang disampaikan di undang-undang cipta kerja boleh. Jadi sumber dananya JKP ada satu modal awal 6 triliun. Kata Bumenakar kemarin sudah dikirim ke BPJS. Kedua, dana iuran dari pemerintah 0,22%. Ketiga, rekomposisi. Reposisi 0,24. Jadi totalnya 0,46. Nah, kemudian ada lagi dana operasional. Nah, ini memang kalau kita lihat di PP37 siapa yang pertama dipakai adalah iuran dan rekomposisi. Kalau memang nanti kurang masuk kepada 6 triliun. Kalau nanti kurang lagi masuk kepada dana operasional. Nah, ini yang memang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan PP37. Dan PP37 diatur lagi di Permanakar 17. Dan kemudian diatur lagi dengan Permen KU 128. Jadi semua peraturan ini diselesaikan sebelum putusan MK. Sehingga ini memang legal. Karena yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah setelah putusan MK tidak boleh membuat lagi. Tapi sebelumnya masih bisa? Masih bisa. Berlaku. Berlaku. Ya, berlaku. PP37 Permanakar dan Permen KU. Ini kan semuanya diproduksi sebelum adanya putusan MK. Nah, saya mengkritiknya begini. Kalau memang pemerintah memposisikan JKP ini sebagai bagian dari pengganti JHT. Harusnya yang disosialisasikan dulu yang dirilis adalah jaminan kehilangan pekerjaan. JKP-nya dulu. Kalau yang terjadi kan sekarang Permanakar 2 sudah heboh. Bu Menteri akan katanya, saya nggak tahu, akan merilis 22 Februari tahun 2022. Apa nunggu tanggal cantik kali ya? Saya pikir harusnya ini JKP dulu. Hei, rakyat Indonesia. Hei, pekerja Indonesia. Kita punya JKP. JKP itu merupakan praktek di internasional. Di Konferensi 102. ILO. Malaysia punya. Laos punya. Vietnam punya. Yang pertama itu Jepang. Korea Selatan. Jadi kita pun sebenarnya terlambat. Artinya kalau secara garis besar, tapi arsitektur dari Permenakar 2 2022 ini bagus sebenarnya ya? Sesuai dengan Pasat Jepang. Pengkomunikasiannya dan waktu benar-benar. Oke. Baiknya. Mbak Dita, ada dua perspektif tadi ya kalau dari Pasat Jepang yang menolak jelas dan bahwa istilah JKP ini tidak bisa menggantikan yang JHT itu sendiri. Bahkan membahas legal standing-nya ya karena JKP ini adalah produk dari Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Nah ini yang sampai sekarang masih dipegang inkonstitusional bersarat. Nggak mungkin ini akan di JKP bisa menggantikan JHT secara produk juga. Mungkin Mbak Dita bisa menjawab juga kritik dari Bang Timbul kalau arsitektur Permen 2 2022 dari Bang Timbul ini bagus ini sebenarnya udah bagus tapi kok JKP-nya belum tersosialisasikan dengan baik dulu begitu Mbak Dita? Silahkan Mbak Dita. Menjawab Pak Edik dulu kali ya. Ya jadi tadi Bang Timbul juga sudah secara panjang lebar ya dari aspek yuridis dari aspek sosiologis aspek historis juga ya karena Bang Timbul ini juga ikut dalam segala dinamika itu tapi kami beginilah kami berpegang tetap pada amar putusan MK bahwa yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku itu selama 2 tahun nah jadi kita dikasih timing deadline-nya itu 2 tahun nah sebelum itu masih tetap berlaku sebagai hukum positif nah kebetulan semua produk-produk turunan termasuk PP37 tentang JKP yang ditolak seolah Bang Iqbal tadi itu sudah selesai termasuk peraturan turunan di bawahnya artinya sebagai hukum positif di negeri ini itu berlaku bahwa ada teman-teman yang menolak keseluruhan undang-undang cipta kerja tanpa kecuali yaitu kami serahkan pada serikat pekerja masing-masing tapi sebagai hukum positif ini ini into force bisa ditegakkan dan pemerintah punya legitimasi untuk mendegakkan itu lalu yang kedua soal apa tadi ya kalau pun punya apa landasan hukum yang kuat tadi kalau dari Bang Said dulu nih ya yang saya tangkap JKP sendiri itu tidak bisa menggantikan apa yang disebut JHT itu kalau memang secara produk hukumnya sudah ditolak secara holis secara keseluruhan ya berarti memang tentu saja posisinya Bang Said Iqbal bilang JKP nonsense undang-undang cipta kerja yang dimana JKP ada di dalamnya dan PP37 dimana turunan dari undang-undang cipta kerja itu sudah ditolak secara keseluruhan artinya debat kita dengan Bang Said Iqbal soal JKP kita berbusa-busa pun menjelaskan JKP dia pasti akan tolak ya kan karena memang sudah 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 beda perspektif ya sudut apa ininya ya basisnya beda ya jadi jadi ngekernya teropongnya itu satu di kiri satu di kanan jadi makanya kemarin juga teman-teman KSPI yang hadir menyatakan sikap yang sama tapi kami masih optimis pemerintahan selalu optimis bahwa dengan pendekatan dan sosialisasi termasuk di Bantu Media perspektif ini bisa bergeser lah minimal ke tengah walaupun gak langsung ya setuju dengan pemerintah saya setuju Bang Timbul bilang ini masalah komunikasi memang masalah komunikasi ini menjadi introspeksi kami juga karena gini loh JKP itu segala prosesnya termasuk penganggarannya itu sudah dimulai sejak Februari 2021 karena ada amanat undang-undang kan kita harus siapin nih anggaran nanti kita sudah ngomong tapi anggarannya belum chip in kan repot juga jadi kita pastikan dulu bahwa anggaran tersedia hitung-hitungan iuran bulanan dari pemerintah juga pasti proyeksi jumlah orang yang di PHK juga ada ini totalnya kalau gak salah selain 6 triliun sebagai dana dana awal ya injeksi awal itu pemerintah sejak Februari 2021 sudah masukkan 850 miliar sekian nanti detilnya bisa saya cek lagi takut salah juga kira-kira 850 miliar sekian artinya sistemnya juga dibangun yang sulit itu kan juga membangun sistem antara Kemenco BPJS Kemenaker supaya ada sistem yang terintegrasi karena ini juga menyakut uang negara dan uang pekerja itu yang kedua yang ketiga soal iuran JKK JKM dirampas JKK itu jaminan kecerakan kerja JKM itu jaminan kematian ini kok tiba-tiba dirampas digeser problemnya itu begini pertama tidak ada sedikitpun manfaat JKK dan JKM yang dipurangi itu penting karena balah ditambah jadi ada beberapa hitungan-hitungan tambahan tentang JKK-JKM manfaatnya ditambah meskipun ada rekomposisi itu yang kedua saya menegaskan lagi Bang Timbul dari argumentasi yuridis bahwa lex posterior derogat lex prior jadi undang-undang yang muncul belakangan bisa mengesampingkan sebagian atau keseluruhan undang-undang yang ada sebelumnya undang-undang BPJS dan yang terakhir begini Bang Saeed Iqbal ini waktu dia masuk di komite KAJS komite aksi jaminan sosial dia juga cukup terlibat di dalam penyusunan konsepsi jaminan sosial kita undang-undang SJSN itu terbit 2004 lalu undang-undang BPJS 2011 lembaga BPJS kesehatan untuk tenaga kerjaan baru muncul kira-kira setelah itu 2012-2013 artinya butuh waktu lama memang menyosialisasikan menyampaikan konsepsi asuransi sosial itu kepada publik publik bilang ini kan uang saya kok saya masukin saya nggak bisa ambil kurang lebih kan sama saja dengan BPJS sekarang memang begitu Pak Jirza BPJS kesehatan itu kan kita iur kudu iur tiap bulan kalau nggak iur nggak bisa bahkan sekeluarga harus nyiur keluarganya lima ya lima-lima harus nyiur nah kalau saya nggak sakit masa saya harus nyiur terus uangnya saya nggak bisa ambil karena itu metodenya gotong royong kan nah lama-kelamaan kemudian BPJS kesehatan diterima sebagai sesuatu yang sangat apa sangat bagus lah ya buat kita nah jadi memang beginilah kalau memang sosialisasi adalah kuncinya yang seperti kritik Bang Timbul tadi dan juga banyak masyarakat kita punya waktu tiga bulan untuk menyosialisasikan ini terus-menerus dan JKP akan dilaunching Pak Jokowi masih on schedule ya 22 Februari nah kalau Bang Said kan memang sudah menolak undang-undang Cikar dan JKP jadi ya jadi ya ya kita nggak apa-apa tetap aja dialog cuman udah tahu standpointnya oke jadi nggak mungkin ketemu maksudnya Mbak Dita atau gimana kami sih berharap ketemu kalau ketemu dialog terus Bang Andi Gani akan datang ke kantor nih mungkin Selasa ya nanti kita akan diskusi terus lah gimana sedikit ya sedikit pertanyaan dari yang Bang Tibbul ingin saya tambahkan teruskan gitu ya kenapa tidak yang soal JKP ini disampaikan atau sosialisasikan secara masif dulu kenapa belakangan setelah JHT-nya rame apa soal permainan keduanya ini rame gitu artinya kan soal informasi yang diterima publik itu memang duluan soal JHT cair di usia 56 sehingga rame wah terus kalau saya di PHK gimana akhirnya itulah yang menjadi sudut pandang dari Bang Said Iqbal gini mas ya oke gini mas jadi apa yang sudah didapat kemudian diambil itu pasti akan lebih heboh ketimbang apa yang belum didapat dan mau dikasih ini teman-temannya Bang Iqbal ini kan heboh kemarin gara-gara pesangon dikurangi dan sebagainya pokoknya kalau sudah dikasih lalu ditarik itu pasti marah tapi sesuatu yang baik baru mau didapat itu reaksinya akan beda jadi makanya karena tadi kita ini Bang Timbul bilang ini selama ini keliru kita mau meluruskan tapi masalahnya kan itu teman-teman sudah menikmati yang salah tapi enak tapi menyenangkan itu pasti lebih lebih asik dibiar didiemin ketimbang yang bagus tapi baik tapi juga ada gak enaknya gitu Bang Said saya nanya coba tadi kan sempat disinggung Mbak Dita bahwa peraturan yang baru itu kemudian bisa menggantikan atau menghapus sebagian atau bahkan seluruhnya peraturan yang lama kalau begitu bagaimana Bang Said? kan ada dua sudut pandang ahli tata negara aja pecah Ferry Amsari Zainal Arifin kalau dari sana kan ada Pak siapa Pak Mahfud MD kalau saya gak dengar dari sisi pemerintah kemudian ada Pak Yusri tapi Pak Yusri mengatakan pembahasan Omnibus sudah tidak saya kutip itu kalau gak salah ada Metro TV ada JKP di beberapa negara betul tapi tidak rekomposisi gak ada rekomposisi tunjukkan pada saya JKP itu rekomposisi yang ada sekarang kan dijawab oleh pemerintah pemerintah itu bagus makanya pemerintah Pak Ibu Megawati pemerintah Pak SBE dan terakhir 2011 masuk kepada pemerintah Pak Jokowi ada jaminan pensiun beda antara JKP JKP itu eh sorry JKP dengan jaminan pensiun maaf beda antara JKP dengan jaminan pensiun jaminan pensiun memang ditujukan untuk pensiun maka dia ada hitungan aktuaria gak boleh di luar pensiun mau diapain gak boleh karena ketika saya melior 100 misalnya hari ini 20 tahun lagi usia pensiun saya 56 tahun dapet seribu gak boleh saya tarik seribu karena belum ada kecukupan anggaran beda maka pemerintah menyiapkan itu JKP memang awalnya karena belum ada jaminan pensiun diorientasikan ke sana tapi oleh Presiden ternyata karena tidak ada istilah PHK di dalam yang Bung Timbus tadi cerita sejarahnya jaminan sosial kan boleh Presiden demi rakyatnya apa yang salah kita selalu diskusi formalitas tidak melihat fakta lihatlah fakta sebenarnya negara kita tidak sedang baik-baik saja Bang Said boleh saya dapat dari Bang Said gak Bang Said JKP itu tidak menjawab itu boleh gak misalnya seperti apa kenapa tidak menjawabnya misalnya begini katakan orang masa kerja 5 tahun atau 10 tahun yang agak sekarang padahal usia 30 tahun misalnya fakta ya jangan retorika berarti kan orang kerja umur 19 tahun nah katakan 19-20 tahun ya apalagi karena kontrak dan outsourcing gak akan dapat JKP itu paling banyak Mas Indra orang mengundurkan diri gak dapat JKP saya ambil contoh kalau mau sebuah pemaparan secara matematik kalau saya bekerja 19 tahun 20 tahun rata-rata lulus SMA sampai saya usia 30 tahun yang terjadi di PT Lawi yang terjadi di Boyolali yang terjadi di PT Panaruk di Jawa Tengah sana berarti masa kerja saya 11 tahun saya ambil contoh 10 tahun 10 tahun saya masa kerja kalau saya punya JHT dengan rata-rata gaji saya katakan saya bisa 30-40 juta dengan 5,7% tadi JHT 2% adalah dari guru 37% adalah dari pengusaha dengan hitungan itu saya bisa dapat 30-40 juta orang yang 30 tahun fakta sekali lagi mari lihat terasa keadilan dalam situasi yang tidak normal kecuali normal maka saya akan mendapatkan 30 juta 40 juta saya bisa usaha terutama perempuan perempuan tidak mungkin kerja lagi 30 juta usaha bagi laki-laki sambil dia mencari kerja itu mungkin bisa 2-3 tahun 2-3 tahun untuk dia mendapatkan kerja karena usia karena usia sekali lagi 2-3 tahun kalaupun dia mau kerja oleh karena itu uang lam sam itu menguntungkan dia jangan kemudian kita tasbihkan dikonsumtif itu menurut kamu tidak menurut mereka tidak menurut saya mereka orang-orang yang ter-phk itu dia butuh 2-3 tahun cari kerja uang itu cukup atau biasanya dia usaha usaha itulah kalau mau bicara returnnya saya jualan bakso dengan 6% dari BPJS atau 7% gede saya jualan bakso bisa dapat 20% mungkin return daripada keuntungan itu harus dipikir di sisi keadilan itu yang maksud saya nah berikutnya juga di seluruh dunia mau di yang belum lakukan Yunani Spanyol Nordic Jerman Barat Australia Brazil Colombia bahkan Malaysia di tengah pandemi sok ekonomi karena krisis ekonomi karena pandemi yang tidak jelas kapan berakhir karena wabah penyakit maka tabungan sosial boleh diambil boleh makanya Presiden menangkap keluar PP nomor 60 nggak salah jadi aturan yang diperkirkan itu sudah nah beda dengan tadi dengan yang dita contohkan apa namanya kesehatan jadi dalam jaminan sosial itu dibagi dua satu namanya asuransi sosial yang kedua adalah tabungan sosial tabungan sosial juga bisa dibagi yang diambil karena usia pensiun berarti jaminan pensiun yang bisa diambil karena keadaan tergantung pemerintah masing-masing negara dari tabungannya mau dipakai kapal ini ada JHT di negara lain disebut Providen Fund atau di beberapa negara Unemployment Insurance itu tabungan boleh nggak nunggu pensiun ketika kalian nanggur dikeluarin uang itu atau kalau JHT ketika tabungan saya uang saya kok dibutuhkan dan bukan uang pemerintah boleh digunakan tapi pemerintah ada alat ukur BK no. 60 sekarang asuransi sosial asuransi sosial itu ketika kita bayar kita mentasbihkan diri hilang sehat atau tidak sehat bayar hilang karena bersifat gotong rayong kecelakaan kerja atau tidak kecelakaan kerja memang hilang itu namanya asuransi sosial kematian atau tidak kematian hilang karena jiwa asuransi sosial berbeda dengan asuransi komersial gotong rayong yang sehat bayar yang sakit yang sehat bayar yang kecelakaan kerja saya minta langsung tanggapan atau pendapat dari Bang Timbul silahkan Bang Timbul tadi ada beberapa poin yang menjawab langsung tadi penjelasan Bang Timbul sendiri sejak adanya PP82 tahun 2019 manfaat kematian dan kecelakaan kerja itu meningkat dan iurannya tidak meningkat karena apa? karena banyak dana ketahanannya tinggi 47 triliun dan di jaminan kematian itu sekitar mungkin 16-17 triliun nah ini yang memang juga diinvestasikan dan dapat hasil imbal hasilnya nah ini kembali bahwa ini jaminan kecelakaan kerja jaminan kematian bukan tabungan tetapi ini bisa digunakan karena ada undang-undang cipta kerja yang akhirnya merekomposisi dan menurut saya tidak menjadi masalah kan sudah dihitung bahwa rasio klaimnya juga masih dibosankan dan kemudian juga bahwa ini bisa untuk mendukung jaminan kehilangan pekerjaan nah yang penting adalah sekarang bagaimana kita bisa menjadikan bahwa kita negara kita pemerintah kita punya banyak bantalan kur artu prakerja ya jaminan kehilangan pekerjaan nah sekarang tugasnya Mbak Dita Menteri bagaimana orang-orang yang mau urian swasta ini didekatkan dengan PUR PUR itu dinaikkan jumlahnya suku bunganya diturunkan sekitar 6% nah sekarang bagaimana orang-orang yang mau pekerja yang ter-PHK mau wira swasta ayo perlu ada desk khusus di Kementerian Tenaga dorong supaya tidak fokusnya JHT iya bahwa kita punya fasilitas negara itu memberikan bantuan-bantuan kredit usaha rakyat kartu prakerja saya sampai bilang bantalan-bantalan yang lain maksudnya ya coba kartu prakerja lakukan pendaftaran secara on-site jangan online terus nah ini harus didorong oleh Kementerian Tenaga Kerja sehingga yang ter-PHK mendapatkan kartu prakerja dia dapat pelatihan dan dia dapat juga 2,4 juta nah ini kan persoalan bahwa kita belum maksimal mendekatkan buru dengan proses-proses yang dibuat oleh negara gitu loh ini yang kembali sehingga fokusnya hanya di satu JHT saja iya jangan hanya fokus JHT dan JHP bahwa kita tapi Bang Timbul artinya penjelasan Bang Timbul sendiri menggambarkan kita sendiri belum siap untuk itu artinya apakah bisa selama itu belum siap sampai saat itu belum siap maka jangan diberlakukan dulu Permen 2 2022 itu begitu Bang Timbul menurut saya tentunya kalau saya kan awalnya bagaimana transisi itu setahun karena dari setahun ini bisa diperlengkapi segala-segalanya fasilitas negara bisa di bantuan-bantuan negara bisa didekatkan nah tapi kan akhirnya muncul 3 bulan nah saya sih sekarang gini aja kalaupun 3 bulan bisa gak menaker tuh dari awal saya bilang revisi untuk misalnya di 6 bulan misalnya sehingga pemerintah kita bisa mengkampanyekan ini loh bantuan ini bantuan ini bantuan ini ini ada JKP bagaimana tata caranya dan sebagainya sehingga JHT itu benar-benar bisa menjamin kita di masa tua kalau kita gak memikirkan masa tua pekerja itu kan sama juga kita tidak bijak nah yang mau saya katakan gini betul itu uang buruh 3,7% dari pengusaha 2% dari pekerja itu memang uang pekerja betul tetapi undang-undang mengatur tentang pencairannya jadi gak ada yang salah jadi uang buruh pun betul tapi oleh negara dipikirkan bagaimana dia punya uang di masa tua makanya diatur supaya ketika dia masa tua ketika ada sanggahan argumentasi bahwa kok nunggu masa tua sekarang aja susah karena ada fasilitas negara itu ada yang lain JKP JKP bantuan kur itulah yang menurut saya selain kita menasosiasi lebih lama kita juga harus mendekatkan karena biar bagaimanapun juga ini kan adalah uang-uang APBN yang memang juga harus dirasakan oleh para buruh yang terpihak boleh tidak tahu yang sekarang bantalannya apa maksudnya JKP itu JKP tadi dan sebagainya sehingga ketika dia punya tabungan dia tetap menabung ketika dia PHK dia dapat jaminan kehilangan pekerjaan misalnya 2 juta apa sorry 2 tahun dia bekerja 2 tahun x 5,7% x 24 bulan x misalnya gajinya 4 juta itu kan saya hitung 5 jutaan tambah timbal hasil sekitar 6 juta tapi kalau JKP 4 juta x 45% 1,8 x 3 5,4 25% x 4 juta 1 juta x 3 bulan 3 juta jadi 8 juta artinya 8 juta lebih baik daripada 6 juta menggunakan JKP kemudian juga kenapa ini saya mendukung kepada proses pencairan DHT ini sesuai dengan pasal 35 dan 37 karena kalau kita lihat dana-dana yang dikelola ini akan diinvestasikan kalau di dana jangka pendek dia akan ditaruh di instrumen jangka pendek seperti di deposito ada 54,2 triliun tapi bunga deposito kan cuma 3% nah sementara kalau kita taruh di saham yang memang bisa memberikan imbal hasil sampai 15% ini akan dikembalikan kepada buruh jadi uang buruh akan bertambah setiap tahun lebih besar jadi kita jangan melihat bahwa ini bagian dari yang tidak keadilan kepada buruh justru kita memberikan keadilan kepada buruh sehingga uangnya akan bertambah lebih banyak ini turun saya katakan 2016 7,19% imbal hasilnya 2017 7,83% turun 6,26% di 2018 turun lagi 6,08% di 2019 turun lagi 5,59% di 2020 kan ini karena apa? karena dana ini ditaruhnya di tempat-tempat yang pendek karena apa? karena kalau ada yang mau klaim bisa dibayarkan nah ini kan persoalan kalau rasio klaimnya sampai 71% nah ini kan juga menjadi bagian dari yang membuat imbal hasil akan kecil kalau kita memberikan ini untuk jangka menengah jangka panjang kita taruh di saham LQ45 saham-saham jadi di awal tahun 55 juta jadi akhirnya apa? ketika sistem dipermenangkan ini memberikan keadilan kepada pekerja yang memiliki uang ini supaya saldonya bertambah banyak itu kan bicaranya memang yang sesuai dengan desainnya indah-indah bicara indahnya ini real bukan kita bilang indah-indah tapi memang pernah kita mendapatkan imbal hasil yang besar kalau kita bicara suku bunga deposito bank pemerintah dengan suku bunga deposito yang 3% semuanya dibawah dari imbal hasil yang diberikan oleh BP Jam Sostek lebih baik kita taruh di BP Jam Sostek daripada kita taruh di deposito percaya sejak 2016-2017 itu tetap di atas ada 2% di atas 1% dan ini yang merupakan bagian bagaimana kita tingkatkan bisa 4% 5% di atas sehingga saldo pekerja itu bertambah lebih banyak soalan bahwa direksi diberikan tugas untuk mengelola dana investasi yang aman dan aman itu salah satunya misalnya di PP99 dan PP55 disebutkan harus beli saham LQ45 nggak bisa kayak Jiwasraya beli saham gorengan gitu loh nggak mungkin yang lain-lainnya juga diatur harus beli sun surat utang negara itu dalam peraturan OJK nomor 1 tahun 2016 bahwa ini bagian dari kita mendapatkan imbal hasil yang lebih besar untuk siapa? untuk pekerja dan keadilan itu diberikan untuk saat dia dapat imbal hasil lebih besar dan dia dapat di masa tuanya artinya Permen 2 ini memang presiden sebelum ini sebelum dirilis itu presiden sudah mengetahui ya Permen 2 ini ini kan semua terlapor ke Menko Pak jadi Menko Ekuin ya kan Menteri Ketenagakerjaan di bawah Menko Ekuin kadang-kadang dia di bawah Menko PNK tergantung situasi kadang-kadang di bawah Menko Polhukam kalau ada demonstrasi teman-teman sekat buruh ini kemudian konsolidasinya di bawah Menko Polhukam tergantung tapi dalam konteks ini karena ini masuk konteks keuangan dan ekonomi terlapor ke Menko Ekuin dan kita sudah dengar juga penjelasannya Pak Erlangga seperti apa kan nah itu nah yang ketiga kondisi pandemi teman-teman sering saya ingin memastikan terlapor ke Menko itu apakah otomatis Presiden juga mengetahui karena ini kaitannya nanti dengan PP itu kenapa tidak dicabut itu ya pastilah Mas Kemenkum Kemenkumam aja mengetahui kok begini loh rapat interkem ini saya kasih tau prosesnya ya harmonisasi seluruh peraturan perundangan itu harus rapat interkem terkait substansi teknis itu kementerian yang terkait substansi teknis dan untuk aspek hukumnya peraturan perundangannya itu dengan Kemenkumam jadi tidak akan ada Permen yang bisa lolos kalau Kemenkumam tidak meng-approve bahwa ini sudah sesuai dengan aturan di atas di samping atau di bawahnya itu prosedur semua Permen begitu semua ya itu yang saya mau jelaskan kalau khusus Permen kira-kira begitu sama semua Permen Permen apapun Permen 02 Presiden tau gak dan Menko itu lapor ke Presiden gak itu yang penting kalau emang Mbak Dita jelasin itu bagi kita penting Presiden tau gak ya pastilah apalagi situasi seperti ini makanya jangan jadi cenayang Bang Iqbal seolah-olah kalau Presiden diem pasti dia setuju maksudnya pasti dia tidak setuju atau pasti dia setuju nanti begini saja nanti apa namanya sebelum berspekulasi yang terlalu jauh kita sejauh ini kita masih on schedule untuk menyosialisasikan Permen 02 ini masih on the track terus yang ketiga soal kondisi pandemi banyak orang bilang kita ini gak sensitif ya orang lagi susah lagi omitron lagi delta kemudian kalian keluarkan Permen begini kalian ini memang gak pekat jahat lalu saya mau tanya kapan timing yang tepat kapan omikron berakhir kapan delta berakhir bagaimana kita bisa memprediksi situasi ini akan kembali pada situasi 2018 misalnya atau 2019 lalu tingkat pertumbuhan ekonomi seperti apa yang harus menjadi dasar syarat sebelum Permen ini boleh keluar tingkat kebekerjaan seperti apa employment tingginya persentase employment seperti apa yang sah baru boleh JHT ini ditarik itu juga gak bisa dalam situasi begini memang tiba-tiba 2 tahun kita terkena delta dan alpha lalu masuk omikron walaupun sekarang lebih mild jadi menurut saya 6 bulan kah 1 tahun 2 tahun 5 tahun atau setelah pemilu gak tahu kalau kita mau cari aman kita mau cari aman kita gak usah keluarin biar aja salah-salah pokoknya yang penting teman-teman happy sekat pekerja bisa narik kapanpun itu kalau mau main aman begitu ya ngapain ambil resiko dimarahin orang dibilang jahat tapi ini perlu dilakukan karena apa Mbak Dita coba karena itu keliru satu yang kedua karena memang sudah ada bantalannya ya kan tidak mungkin bantalan itu bertumpuk orang kalau tidur bantalnya terlalu tinggi aja kepalanya sakit ini ada JKP ada JHT kalau gak ditarik ya ada pesangon kalau anak-anak dapat pesangon ada yang lain jadi kan bantalnya terlalu tinggi maka yang satu bantalnya dilepaskan dikembalikan ke tempat asalnya gitu ya yang ketiga begini saya juga heran nih sama Pak Iqbal tadi menolak JKP oke teman-teman sering gak dapat pesangon ya itu fakta juga di lapangan kita harus akui anak-anak kita gak dapat pesangon sekarang begini loh kalau teman-teman gak dapat pesangon terus gak dapat JKP karena JKPnya ditolak oleh KSPI terus dapet apa kan JHT sekarang begini dapet JHT kalau ada anggaran negara yang bisa dipakai untuk teman-teman ngapain ngambil duit pribadi JKP itu tidak hanya anggaran negara JKP itu ngambil uangnya buru uang buru JKP juga diambil JKP juga diambil jangan hanya negara itu salah ntar Bang Iqbal kita kasih Mbak Dita dulu tenang Mbak Dita biar penjelasan panjang lebar dulu nih di sana ada uang negara itu tidak bisa dinafikan itu kan sudah kita bahas berkali-kali Bang Timbul juga sempat ngomong ada anggaran negara di situ kalau itu bisa dipakai untuk men-bredging kehidupan sebelum teman-teman dapat pekerjaan baru kenapa harus cairkan tabungan kan itu yang saya mau bilang jadi kalau pakai solusinya Bang Iqbal ini yaudah pengusaha nakal yang nggak memberi pesangon PHK teman-teman yaudah nggak usah dapat JKP ambil duitnya sendiri aja dari JHT gitu ya kalau ada duit negara ngapain itu duit pajak kita juga kok JKP itu kan uang pajak PPH kita juga dipotong ke situ dikembalikan ke kita nah yang ketiga ini banyak juga teman-teman marah kami ini kan mau wira usaha makanya kami ngambil JKP eh sorry JHT itu kantongnya beda ini jam sos JHT wira usaha itu pakai bansos bantuan sosial terus pertanyaannya kata Bang Timbul tadi harusnya disiapkan dulu bantalan-bantalan soal uang wira usaha anggaran wira usaha itu sudah sudah dari 10 tahun 15 tahun yang lalu ada di semua kementerian kemenakar keluarkan anggaran wira usaha untuk 2700 pekerja dari serikat pekerja yang mengajukan anggotanya yang ter PHK bentuknya uang kes senilai 40 juta 54 juta kalau per individu 15 juta dan itu bukan bukan utang itu hibah ya kalau mau pakai kur boleh tapi kalau ada yang nggak utang ngapain pakai yang utang gitu loh dan itu uang negara uang pajak kita kita kembalikan ke kita juga untuk maksudnya Bang Timbul itu mendekatkan apa kuncinya sosialisasi lagi tapi saya tertarik dengan des wira usaha itu menarik ya karena memang misalnya begini ada anak-anak kemarin teman-teman SBC Garteks ya cerita bahwa mereka bekerjanya pendek-pendek lalu di PHK gitu ya karena mungkin situasi kondisi global juga ya orderannya nggak lancar delivery dan sebagainya kita bilang sama mereka oke sampaikan daftar nama kalian yang di PHK pada kami ya kita alokasikan bantuan wira usaha asalkan memang proposal pengajuannya itu visibel artinya memang ini bisa berkembang gitu kalau memang butuh des wira usaha di KEMMAKER kita buka bahkan anggaran wira usaha itu sebenarnya lebih banyak lagi di KEMMAKER tapi oke lah KEMMAKER dulu karena ini dianggap produknya KEMMAKER yang tanggung jawab KEMMAKER lah gitu lah kira-kira oke nah ini terakhir mungkin ada kesimpulan saya mulai dari Bang Timbul dulu nanti ke Bang saya terlalu ke Mbak Dita ya silahkan Bang Timbul tentunya ini kita sudah harus maju ya kita harus ada JKP harus kita maksimalkan harus JHT kita maksimalkan dimasak tua dan memang komunikasi aja lah yang memang harus diingkatkan dan tadi kalaupun ada dana-dana kewirausahaan dan sebagainya beritahu juga saya juga beritahu yang setahu saya ada kur jadi uang-uang ini kalau ada jangan pakai kur kalau bisa pakai uang yang hebat kalau memang ada uangnya kewirausahaan kita pakai tapi nanti kurang dan sebagainya kita juga dekatkan dengan kur dan sebagainya artinya kan gini orang yang ter-PHK kan nggak 10 orang 20 orang ini mungkin banyak nah tetapi bagaimana kita dorong supaya anggaran-anggaran pemerintah itu juga bisa didekatkan kepada pekerja banyak tadi yang disebutkan Mbak Dita bicara ada kewirausahaan ini momentum ya jadi pertama adanya JHT di permena kedua ini satu harus ditingkatkan pengawas ketenaga kerjaan karena masih banyak pekerja yang belum ikut JKP karena banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan keseluruhan bagaimana juga bisa mendekatkan pekerja-pekerja kita yang ter-PHK dengan fasilitas negara fasilitas pemerintah sehingga mereka bisa nanti berwirausaha tingkat wirausaha kita mengecil nah ini harus kita dorong supaya mereka juga nanti bisa membuka lapangan kerja membuka lapangan kerja kan artinya ada peningkatan pekerja dan tingkat pengangguran terbuka bisa menurun nah kemudian juga bagaimana kita terus memperbaiki ya regulasi-regulasi juga ada beberapa yang belum sempurna tapi kita coba kita regulasi apa kita perbaiki setahap demi setahap nah ini juga yang memang harus kita dorong itu mungkin closing statement baik oke nah sekarang saya ke bang Said silahkan bang Said tadi sekali lagi mungkin menjawab juga ini kalau bang Said tadi menjawab jahat sekali kalian tadi kan menjelaskan itu kan dijawab mbak Dita tadi bahwa ya itu tujuannya JKP itu bukan JHT yang uangnya sendiri diambil begitu bang Said yang pertama sekali lagi seluruh dunia provident fund itu lazim ketika shock ekonomi maka diambil tabungan sosial bang Said perlu ngomong gak kalau soal ini menurut bang Said menurut saya presiden harus bicara dan kami sudah berkirim surat ya ke presiden resmi udah dari hari Senin kami sudah berkirim surat Senin dan beberapa serikat buruh pun saya sudah mendapat informasi sudah berkirim surat ke presiden memang akan lebih baik presiden memberikan jawaban saya bukan Cenayang tapi saya berpendapat bahwa ketika seseorang tidak merubah aturan yang dia putuskan itu artinya dia masih setuju dengan aturan itu silahkan Mbak Dita sebagai kesimpulan penutup kalau mau apa namanya memberikan apa sebagai kesimpulan ya Mbak Dita ya silahkan Mbak Dita bagaimana kita menyimpulkan sesuatu kepada orang yang memang sudah menolak keseluruhan ya pasti gak akan ketemu ya dengan argumen-argumennya tadi itu Mbak Dita ya ya basisnya memang sudah tidak bersetuju sudah tidak menolak jadi kita present data apapun pasti juga tidak akan terima karena basis seluruh Undang-Undang Cipta Kerja kan sudah ditolak jadi seluruh produk turunannya pun pasti tidak tidak setuju jadi begini sajalah kami menghormati juga lah posisi teman-teman yang menolak tapi coba spekulasi dan tuduhan itu jangan jangan dikomunikasikan ke publik kalau memang tidak ada data kalau memang katanya kita mau sampaikan ke dirut BPJS kita mau audiensi dengan dirut BPJS mau minta penyelesaian silahkan gitu tapi kan di audiensinya belum audiensinya belum terjadi lalu kesimpulannya sudah disampaikan di Medkom di Metro TV tapi audiensinya belum publik berhak mendapatkan pandangan serikat dan anggotanya silahkan tapi Anda datangnya lama kalau begitu buat apa ini oleh karena itu publik melalui televisi melalui televisi yang berhak mendapatkan sempatan informasi ke pandangannya itu artinya pertanyaan di bawah yang lewat Bang Sait iya benar exactly tugas pimpinan serikat buruh adalah menyampaikan kebenaran betul toh nah kebenaran itu suara anggota suara anggota tidak hanya kebenaran bukan kebenaran itu kepada anggota Anda harus sampaikan kalau sudah ada data hasil yang betul-betul Anda perlu dari sumber yang kredibel itu saja dari saya saya tidak ingin berspekulasi makanya lebih baik bicara setelah ketemu saya tidak ingin berpanjang-panjang karena memang sudah sudut pandangnya berbeda intinya dari kami begitu kami akan tetap sosialisasi kami tetap akan jelaskan kepada publik terima kasih atas wawancaranya kesempatan bagi pemerintah untuk juga menjelaskan pada Bang Timbo dan Said Iqbal oke baik kalau begitu kita lihat nanti pertemuan Bang Said dengan Ibu Menteri di hari Selasa kalau begitu seperti apa mungkin minggu depan kita akan mendiskusikan lagi mungkin ya oke baik terima kasih Bang Said Iqbal terima kasih sama-sama terima kasih terima kasih lakukan crosscheck atas isu-isu yang memang masih menjadi pertanyaan di publik terima kasih sekali lagi happy weekend salam sehat untuk kita semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya itu tadi diskusi kita kali ini dalam crosscheck di edisi akhir pekan kali ini di kanal youtube medcom.id saya Indra Molana mengucapkan terima kasih sampai jumpa sub indo by broth3rmax